Halo-halo Sobat GST, pada video gudang sport sebelumnya, ramai membahas Tarkam dan Agripina. Baik tentang mantan pasangannya, ataupun pertandingan si Raja Tarkam Agripina saat melawan Kevin Sanjaya di badminton Superliga. Dan di luar dugaan, selain selalu ramai, ternyata tak sedikit juga yang masih belum memaafkannya atas kasus match fixing yang pernah menimpannya. Buat yang belum tahu tentang match fixing, imin bantu jelasin ya. Match fixing adalah pengaturan skor, kalau di sepak bola italian terkenal namanya calciopoli atau pengkondisian guys. Nah, tapi disini imin berposisi netral ya guys, gak mau bela siapa-siapa. Kami ingin bantu menyampaikan atau berbagi informasi, ternyata si Raja Tarkam Agripina Prima Pamungkas telah melakukan klarifikasi di channel youtube pribadinya. Beliau sudah mengklarifikasi sendiri akan kondisi dan posisinya waktu itu. Jadi buat kalian penonton setia gudang sports yang banyak komen tentang Agripina match fixing, bisa nonton video ini ya. C Raja Tarkam menyatakan bahwa dia baru mengenal inisial HT sehabis pertandingan di stadion kejuaraan di Vietnam pada tahun 2017. Dan Agripina dimintai nomor handphonenya. TW, HT ini juga pemain ganda Indonesia guys, yang rankingnya saat itu 200-an lah ya. Dan dia ini, satu dari tiga orang yang dihukum BWF seumur hidup, tidak boleh mengikuti turnamen internasional BWF karena diduga sebagai koordinatornya. Lalu singkat cerita, Agri welcome dengan HT tersebut dan memberikan nomornya tanpa berprasangka buruk. Namun ternyata malamnya, HT langsung mengirim pesan kepada Agri menawarkan untuk mengalah di pertandingan besok dengan iming-iming sejumlah uang. Namun pada saat itu, Agri menyatakan bahwasannya dirinya jelas-jelas menolak tawaran tersebut. HT itu nawarin gue, nah tapi alhamdulillahnya masih bisa gue tolak. Dan ternyata, Agri mengira hal tersebut usai di situ saja. Nolak, yaudah selesai. Tapi tak lama kemudian, ternyata HT tertangkap oleh BWF. Ya alhamdulillah ya, orang-orang kayak gini yang menodai sportifitas luaraga, akhirnya ditangkap juga. HT diduga bersama 8 orang lainnya melakukan match fixing. Dan apesnya, handphone HT sebagai barang bukti digeledah penyidik yang di dalamnya terdapat chatting HT bersama Agri Pina. Yang saat itu menawari mengalah di pertandingan itu, sehingga Agri dianggap terlibat. Namun hal ini sebenarnya sudah diklarifikasi Agri saat diinterogasi oleh BWF di salah satu hotel di Jakarta selama 2 jam. Dan memang clear saat itu, BWF memahami bahwa Agri Pina memang menolak. Dan di akhir videonya pun, Agri Pina menuliskan daftar pertandingan yang ditengarai terdapat unsur match fixing dan tak ada nama Agri Pina di sana. Namun, BWF tetap saja menjatuhkan saksi bagi Agri Pina. Pernah dianggap mendiamkan dan tidak melaporkan saat mengetahui atau mendapatkan tawaran match fixing. Video Agri Pina tersebut juga melampirkan isi laporan wawancara antara BWF dan Agri Pina. Dan di situ tertulis bahwa Agri gagal melaporkan kejadian tersebut lebih dulu. Wah, jadi nambah pengetahuan nih ya, ternyata si Raja Tarkam menolak tawaran tersebut guys. Ada juga kewajiban untuk melaporkan? Ya ada benarnya juga sih, pendiaman mungkin adalah suatu kesalahan. Bahkan mungkin mereka mengira ada persekongkolan. Tapi kan pemahaman itu, nggak semuanya bisa dimengerti. Dan terkadang kita diposisikan dapat tawaran dari sahabat sendiri. Nah, di sini sudah jelaskan, buat para penonton setia gudang sports agar kita lebih cerdas. Karena klarifikasi si Raja Tarkam tersebut memiliki beberapa bukti. Jadi nggak cuma ngemeng-ngemeng doang guys. Sudah jelaskan? Ya, seenggaknya penonton gudang sports bisa lebih bijaksana ya guys. Mimin sih nggak belain siapa-siapa. Tapi paling nggak kita paham lah ya. Mungkin bisa saja kalian akan tetap tulis di kolom komentar. Wah, tetap aja dia terlibat match fixing. Nah, itu bebas sih kalian mengetik apa aja. Tapi paling nggak kan si Raja Tarkam, Agri Pina Prima, sudah menghidupkan kembali badminton-badminton di penjuru-penjuru Indonesia. Mulai dari kampung sampai di kota. Bahkan banyak bocah-bocah yang mengidolakannya, sehingga mereka terpacu untuk berprestasi. Nah, di situ kan terbukti si Raja Tarkam sudah berbuat untuk Indonesia. Jadi mungkin bisa mengobati luka-luka para penontonnya ya guys. Paling nggak ada yang diingat yang manis-manisnya. Nah, ngomong-ngomong melaporkan, Mimin jadi ingat ini masalah melaporkan. Jadi ingat kejadian legend atas nama titik-titik pada saat di ASEAN Games 2006, beliau mengatakan saat ditawarin mengalah oleh negara titik-titik, tahu sendiri lah ya. Mimin nggak enak nyebutnya guys, takut salah. Nah, kejadian itu langsung dilaporkan si titik-titik nggak ya? Nah, asli sih Mimin kurang paham, karena Mimin baru tahu juga. Pasti titik-titik memberikan pengakuan di salah satu acara talkshow setelah pensiun. Kalau ini kira-kira BWF mau hukum nggak ya? Tapi beberapa kali di event BWF masih diundang tuh, mana tuh kira-kira? Mungkin dulu Doi udah ngelapor guys. Positive thinking lah ya. Jangan terlalu mikir-mikir negatif. Ya nggak? Atau mungkin karena kebetulan aja, waktu itu nggak ketahuan kali ya. Udah ah, Mimin takut guys. Kita udahin dulu aja ya. Pokoknya kita sebagai badminton lovers harus tetap lebih bijak ya. Dan jangan lupa, dukung terus atlet-atlet kita yang sudah berjuang. Dukung yang tarkaman juga oke kok. Yang penting kan bikin rame, bikin hidup suasana guys. Apalagi udah dekat 17-an nih. Oke, mungkin segini dulu yang bisa gudang sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kalau Mimin ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Mimin cuma niat berbagi informasi mengklirkan suatu masalah guys. Agar kita bisa lebih bijaksana. Sekian dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.